Perumahan jaman sekarang rata-rata itu ukurannya kompak. Ini itu bahasanya terlalu marketing. Aslinya ya, luas tanahnya itu kecil-kecil. Pokoknya budgetnya kalian bisa masuk, nyicil KPR gak berat-berat, dan yang paling penting rumahnya punya sendiri gak ngontrak, apalagi nih masih tinggal sama mertua. Intinya begini, mau rumah besar atau kecil itu gak jadi masalah, asalkan punya sendiri. Setuju ya? Nah, karena luas tanah yang kecil, rumah biasanya dibikin bertingkat tinggi ke atas, bukan lebar ke samping. Sadar gak sadar, kebanyakan tangga rumah saat ini menggunakan fiber semen yang dibikin mirip seperti kayu solid. Yang gak ngerti, sini saya jelasin secara singkat. Fiber semen itu mirip semen, tapi dibikin panel-panel kotak-kotak. Lalu dimotif kayu-kayu, setelah itu dikasih tambahan cet menyerupai kayu solid. Kenapa begitu? Ya biar budgetnya itu masuk, harga jualnya gak terlalu mahal, tapi ada kelemahannya. Saat kalian mau renovasi, seperti mengecat dinding area tangga, bekas noda itu akan sulit sekali dihilangkan. Naik, turunkan benda berat, akan berpotensi pecah dan geripil-geripil. Memperbaikinya itu juga kotor-kotor lagi, karena debu. Bila suhu ruangan terlalu panas, akan berpotensi terjadi kertakan dan pecah. Bila suhu terlalu dingin, lantai Fiber semen ini pun juga ikutan dingin. Nah, karena alasan inilah, proyek kali ini memilih menggunakan material kayu solid asli, bukan yang mirip-mirip. Langsung saja saya kenalin dengan material kayu solid dari Ubin Kayu. Produk kayu terbaik memiliki banyak warna, dengan tim pemasangan yang profesional langsung dari pihak Ubin Kayu. Tinggal hubungi WhatsAppnya, konsultasi, survei, bim-salabim mereka datang dan dipasang. Gimana cara pemasangannya? Ini yang akan saya jelaskan, biar kalian paham maksimal dan gak eyel-eyelat masalah Fiber semen. Siapkan lokasi Langkah pertama yang harus dilakukan adalah, memastikan tangga yang akan direnovasi sudah bersih dan bebas dari barang-barang yang mengganggu. Pastikan juga, tidak ada kegiatan lain di sekitar area tangga, agar pemasangan kayu solid berjalan dengan lancar. Siapkan Material Sekarang, mari kita bahas soal persiapan material. Kita akan menggunakan kayu solid dari Ubin Kayu dengan finishing UV coating warna jati. Untuk mempersiapkan material ini, harus melalui proses konsultasi dan survei lokasi. Setelah itu, material akan diproduksi dan dikirim ke alamat kalian. Material yang datang ini sudah dipotong, dipinggul, dan di coating sebelumnya. Sehingga, proses pemasangan cuma tinggal plek-plek-plek-plek-plek tempel aja. Ukur bidang dan material Untuk memastikan akurasi dalam pemasangan, akan dilakukan pengukuran bidang tangga menggunakan teknik ngemal. Ini bukan sekedar gambar, tapi teknik ini benar-benar membuat jiplakan dari setiap anak tangga. Setelah itu, duplikasi ke material kayu solid, dan lakukan pemotongan dengan sirkular saw untuk hasil yang cepat dan presisi. Pasang material Saatnya memasang material kayu solid. Untuk memudahkan pemasangan, kita menggunakan kombinasi lem putih dan lem epoksi. Lem ini diberikan di kedua sisi material dan sisi trap tangga. Pastikan, pemasangan dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya maksimal. Lanjutkan pemasangan Proses pemasangan dilanjutkan hingga semua trap tangga terpasang dengan baik. Selain itu, kita juga akan memasang hand railing dari kayu solid. Karena hand railing sebelumnya terlalu tipis dan mudah pecah. Hand railing ini sudah didesain sebelumnya, tinggal disesuaikan panjangnya dan bentuknya. Jika kalian memesan dari ubin kayu, tenaga profesional sudah termasuk, jadi nggak perlu repot-repot lagi cari tukang. Selamat menikmati! Selesai! Tangga yang awalnya terlihat murah, jadi berubah 180 derajat menjadi terlihat lebih mahal dan estetik. Semua ini berkat kayu solid dari ubin kayu. Tidak hanya itu, kenyamanan juga semakin terasa di setiap langkah. Jadi nggak ada lagi nih ceritanya, lantai ikutan dingin karena suhu AC, kalau suhu panas retak-retak, tetangga sebelah mau pukul-pukul tembok pun juga nggak bikin lantai tangga kalian jadi retak dan pecah. Biar makin terlihat mewah, tambahkan lampu kuning di area samping tangga. Ubin kayu ini bukan produk sembarangan. Mereka punya banyak sekali produk kayu solid yang bisa dipasang di proyek-proyek kalian, seperti decking, ceiling, daun pintu, panel-panel partisi. Semuanya bisa dibuat sesuai dengan gambar dan desain yang kalian mau. Produk ubin kayu ini juga memiliki ketahanan terhadap serangan rayap, dan juga memiliki garansi produk, jadi nggak perlu khawatir lagi. Kalau mau cek beberapa portfolio ubin kayu, kalian bisa langsung main-main ke proyeknya. Dari kafe, rumah-rumah mewah, hotel, showroom, dan masih banyak lagi. Pengen mampir? Langsung aja hubungi tim ubin kayu. Link WhatsApp sudah kita tempel di deskripsi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi buat kalian yang sedang membangun atau merenovasi. Silahkan tambahkan pertanyaan lanjutan di kolom komentar. Dan like video ini jika kalian suka atau dislike kalau kalian nggak suka. Bye-bye!